Semuanya kebar gak jadi yang namanya gini. Hanya gara-gara kita gak mau tanda tangan semuanya jadi buyar lagi. Negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. RI dipaksa teken perjanjian di G20. Jokowi menolak, takut harta dirampas. Presiden Jokowi menunjukkan komitmennya di panggung dunia internasional. Ia menolak mengikat perjanjian di G20. Hal ini lantaran kepala negara tak mau kekayaan Indonesia kembali dirampas. Presiden Jokowi menerangkan bahwa di G20, 16 negara berkumpul untuk melakukan teken mengenai global supply chain. Dimana Indonesia dan 16 negara tersebut harus melakukan ekspor bahan mentah lagi. Jokowi kala itu pun langsung menolak. Setelah Jokowi menolak menandatangani dokumen kerjasama itu, seluruh negara pun ikut membatalkan perjanjian tersebut. Dengan demikian, tak ada kerjasama rantai pasok dalam waktu mendatang. Paling kita di G20, 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai Global Supply Chain. Saya pikir ini apa-apa bagus, kita ikut, kita ikut. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, enggak, enggak, enggak. Kita enggak ikut. Semuanya bubar enggak jadi yang namanya ini. Hanya gara-gara kita enggak mau tanda tangan, semuanya jadi buyar lagi. Karena saya tahu juga ini yang diincir sebenarnya hanya kita saja. Menurut Jokowi, kerjasama itu sebenarnya cuma mengincar Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan melimpah, seperti nikel, bauksit, tembaga, hingga timah. Dengan lugas pun Presiden Jokowi mengatakan bahwa hanya Indonesia yang diincar dalam perjanjian tersebut. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah serius untuk membangun hilirisasi di dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah akan melarang ekspor bahan mentah secara bertahap. Untuk nikel, larangan ekspor sudah dilakukan sejak Januari 2020. Larangan ekspor nikel tercantum dalam peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri ESDM No. 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral batu bara. Selanjutnya, Jokowi akan melarang ekspor bauksit mulai tahun depan. Lalu ekspor tembaga akan dilarang pada 2023. Setelah itu, giliran ekspor timah yang akan dilarang mulai 2024. Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alamnya. Saking kayanya, dalam gelaran G20 di Glasgow lalu, Indonesia dipaksa untuk menandatangani perjanjian supply chain oleh negara lain. Hal itu diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Tohir. Namun Erick Tohir mengaku lega dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi Dodo telah menolak menandatangani supply chain agreement di G20. Erick mengatakan semua ciceran Menteri mendukung untuk menolak agreement tersebut. Ia menjelaskan saat ini sudah bukan masanya bagi Indonesia melepaskan kekayaan sumber daya alamnya kepada asing. Kita menjadi sentra daripada pertumbuhan ekodunia. Ekonomi dunia menjadi bagian pertumbuhan kita. Bukan dibalik. Kita hanya dijadikan sapi perah saja. Sama halnya dengan market. Dia mengatakan pasar yang dimiliki Indonesia harus menambah pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Menurut Erick, market pun harus dipastikan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia, bukan bangsa lain. Erick Tohir menjelaskan, COVID-19 mempengaruhi ekwilibrium supply chain global sehingga terdisrupsi. Sementara Indonesia terus menjaga rantai pasok dalam negeri yang hanya diperuntukkan bagi kemajuan ekonomi nasional. Sebelumnya, Erick mencatat alasan Presiden menolak menandatangani kesepakatan supply chain karena Indonesia dituntut untuk mengirimkan bahan baku pertambangan sebanyak mungkin kepada negara lain. Pemerintah memandang ekspor bahan baku pertambangan hanya akan menumbuhkan ekonomi negara lain. Meski mengaku tidak anti asing, namun sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dalam negeri. Menteri BUMN Erick Tohir menjelaskan bahwa Indonesia tidak anti asing, tetapi menurutnya sudah sewajarnya SDA Indonesia dikelola untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar-besarnya. Erick menyadari, BUMN merupakan sepertiga dari ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, pihaknya berupaya melakukan intervensi dan penyeimbang dari berbagai sektor. Menurut Erick, sudah saatnya Indonesia menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dunia, yakni berdasarkan roadmap atau blueprint yang Indonesia miliki. Sebelumnya, keputusan Indonesia untuk menyetop ekspor bahan mentahan nikel membuat banyak negara maju mengamuk. Bahkan menurut Presiden Jokowi, karena kebijakan penyetopan ekspor ini, RI digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Namun demikian, Jokowi mengaku tak mempersoalkan gugatan itu. Jokowi mengatakan penyetopan ekspor bahan mentah nikel merupakan bagian dari upaya industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam tanah air.